Keluarga korban kecelakaan maut Toyota Fortuner di Batang, Jawa Tengah menerima kabar awal terkait kematian keempat korban dari sosok orang asing. Orang tak dikenal itu juga sempat memperlihatkan kondisi mobil yang sudah terbalik di dalam jurang di Tanjakan Kerakalan, Batang, Jawa Tengah melalui sambungan video call. Keluarga korban odah mengungkapkan kabar soal kecelakaan ini awalnya diterima saat salah satu keluarga lainnya mencoba menghubungi handphone salah satu korban pada selasa 6 Agustus 2024 petang. Namun, ketika keluarga mencoba menghubungi korban, ternyata ada orang tak dikenal yang menjawab telpon itu. Orang tersebut diduga merupakan salah satu petugas yang menemukan ponsel korban pada saat melakukan evakuasi. Dalam sambungan video call itu, keluarga melihat langsung kondisi Toyota Fortuner sudah ring sekeparah dan terbalik di dalam jurang. Kempat korban adalah pasangan suami istri Rumi Lanuar dan Suljah Terawati, serta Mida dan Ari Kusmayati. Rumi merupakan sopir Fortuner, sedangkan ketiga nama lainnya merupakan penumpang. Mereka hendak kembali ke Jakarta, usai menghadiri acara tujuh bulanan keponakannya di Perubalingga, Jawa Timur. Tahu, tahu-tahu kemarin ada musika. Berangkat dari apa itu Bu? Dari hari minggu pagi, habis sholat subuh kayaknya dia berangkat. Jadi yang itu konfirmasi dari istri, adeknya yang bontot, telpon ke telpon kakaknya itu, enggak taunya yang ngangkat ke orang lain. Sama dia dimatikan. Terus adeknya telpon langsung. Nah habis itu, enggak lama dia telpon ke Jokol. Dia bilang katanya itu orang situ, dia lagi evakuasi. Membuah sih almar umumnya ya? Nah dia bilang udah itu soalnya di video call udah jelensan mobilnya.